selamat menikmati berjumpa lagi di gemakwareng channel tentunya channel seputar dunia berpuyuhan oke pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri puyuh banji kalau saya menyebutnya itu puyuh banji karena untuk bentuk postur dan dari warna bulunya itu sama persis kayak puyuh botina akan tetapi sebenarnya yang saya sebut puyuh banji itu adalah puyuh jantan nah seperti apa contoh dan ciri-ciri puyuh banji itu seperti bagaimana silakan simak videonya sampai selesai oke sebelum melanjutkan pembahasan kali ini buat teman-teman yang lagi bergabung jangan lupa untuk like share dan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe ini maaf kalau pengambilan gambarnya kurang jelas ya teman-teman karena pada saat pengambilan video ini saya posisi di sore hari menjelang marit ini teman-teman gelap teman-teman jadi posisi saat ini mau menjelang marit jadi ini posisinya agak gelap ini ya teman-teman ditambah lagi kameranya yang jelas gini teman-teman jadi untuk pengambilan gambarnya kurang bagus nah langsung saja ke pembahasannya ciri-ciri cara mengetahui puyuh banji atau saya sebut itu puyuh banji karena warnanya itu sama-sama coklat seperti puyuh telur seperti ini akan tetapi sebenarnya itu puyuh jantan nah hal seperti ini itu terjadi seringkali pada puyuh yang indukannya itu kurang bagus teman-teman atau dalam tahap pemurniannya itu masih ada yang lolos jadi ya itu jadinya nanti ketika dijadikan indukan nanti anakannya banyak yang bocor atau saya sebut puyuh banji tadi sebenarnya untuk pemurnian itu sebenarnya yang kita butuhkan itu yang warnanya hitam itu adalah betina teman-teman akan tetapi kalau pemurniannya itu masih ada yang lolos atau masih bocor itu biasanya biarpun warnanya hitam tapi itu sebenarnya masih jantan juga teman-teman jadi pemurnian itu harus dilakukan yaitu tujuannya untuk meminimusir kemungkinan adanya kebocoran pada indukannya itu seperti ini saya contohkan oh ini jantan bentar nah seperti ini teman-teman ini warnanya hitam ya teman-teman ini warnanya hitam ini adalah indukan yang betina ini yang kita butuhkan itu yang yang hitam seperti ini tapi ketika teman-teman itu dalam pembuatan indukannya itu ada yang bocor misalkan warna hitam yang ini ini jantan ini ya terjadi itu tadi nanti anakannya yang berwarna coklat itu biasanya jantan jadi itu kebanyakan kalau pemurniannya itu masih ada yang lolos itu bisa menyebabkan anakannya nanti banyak yang bocor atau menjadi puyuh banju seperti ini jadi untuk pemurnian pengambilan puyuh betina hitam seperti ini untuk indukan itu harus benar-benar teliti jangan sampai nanti yang teman-teman pelihara seperti ini itu nantinya malah puyuh jantan jadi nanti anakannya itu berwarna coklat tapi jantan teman-teman ciri-cirinya sudah saya pernah videokan sebelumnya untuk membedakan antara puyuh jantan dan betina yang berwarna hitam seperti ini ya teman-teman ini betina teman-teman saya kembalikan dulu nah disini saya sudah mengambil beberapa puyuh ya ada dua nah itu berkicau puyuhnya ini warnanya sama-sama coklat teman-teman tapi ini jantan coba saya ambil dulu nah ini teman-teman ini adalah puyuh yang saya sebut puyuh banju itu ini sebenarnya ciri-cirinya itu sudah kelihatan teman-teman dari yang dekat area leher sini sampai paruhnya ini itu berwarna coklat pekat sama di bagian leher ini bulu bagian leher ini juga berwarna coklat pekat jadi perbedaannya itu sudah terlihat teman-teman jadi buat apa kita pelihara puyuh banji apabila kita kasih makan saja tapi tidak ada hasilnya sama sekali jadi kebanyakan kadang itu banyak puyuh yang bocor itu memang gara-gara indukan atau kemurniannya itu kurang bagus seperti itu teman-teman untuk kedua yaitu adalah benjolanya ini di bagian dugur seperti ini itu ada benjolanya seperti ini teman-teman bisa teman-teman lihat ketika ditekan itu keluar warna putih kayak busa coba saya tekan ya nah ini teman-teman sudah kelihatan jadi kalau kita tekan itu seperti ini berwarna putih seperti busa jadi cara membedakannya itu seperti itu teman-teman 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 kita harus memilah antara puyuh yang banji dengan puyuh yang kita budidayakan secara umumnya jadi kita tidak rugi banyak tidak rugi dipakan sayang kalau kita banyak-banyak pelihara puyuh banji kalau kita tidak pisahkan atau kita sortir seperti itu ya teman-teman ini cirinya sangat mudah ya teman-teman teman-teman bisa mengeceknya sendiri ketika puyuh teman-teman itu ada yang berbunyi atau berkicau saya kembali nah jadi seperti itu ya teman-teman biarpun warnanya sama-sama coklat akan tetapi ternyata itu adalah puyuh jantan teman-teman banjanya sama kalau sepintas sama-sama berwarna coklat tapi yang tadi itu jantan teman-teman seperti itu jadi ini sama-sama ya warnanya sama-sama coklat oke itu saja tentang pembahasan kali ini yaitu cara membedakan puyuh banji kalau saya sebutnya itu puyuh banji karena sama-sama berwarna coklat akan tetapi puyuhnya jenis kelaminya itu adalah jantan itu saja ya teman-teman pembahasan kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih